Sudahlah masih menemukan ya mempunyai dua ukuran mendak atau metuk yang terbuat dari perunggu lama dan baru menyadarinya ini informasi yang penting Kita menyebutnya metuk pada keris-keris kabudan umumnya juga terbuat dari wasi aji dalam perkembangannya kalau metuk itu untuk tombak menyatu dengan bilah atau ada yang lepasan dan pada keris itu menjadi istilahnya mendak dan ternyata perbedaan ukuran ini ada yang kecil dan ada yang besar itu memberikan informasi yang lumayan penting jadi ceritanya kapan hari pekedatangan teman yang pengetahuan kerisnya luar biasa bahkan beberapa kawan yang lain menyebutnya sebagai empu dan menurut beliau itu keris betok itu rata-rata pendek ya paling-paling 25 cm dengan kata lain ya kita sebut bahwa betok itu harus kecil kembali pada istilah betok rata-rata disebut betok jika pesinya itu segi empat sementara empat itu dipakai memang pada filosofi-filosofi buddhisme dan aku mencoba ngumpulkan yang ada di rumah ini ternyata memang ada berbagai ukuran ukuran yang paling besar ini kira-kira sih kalau panjangnya sama dengan keris-keris sekarang sekitar 40 cm sampai dengan yang terkecil itu ya kira-kira 12 cm dan pada era Singosari kelihatannya metok ini banyak yang dibuat dari perunggu bahkan ada juga yang emas ya memang di dunia perkerisan itu banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda pendapat kita sangat tergantung pada jumlah informasi yang kita dapat ya itulah makanya seringkali kita mendengar teman-teman sahabat saudara kita yang memahari secara online banyak yang kecewa dan memang banyak pendapat dari foto atau dari video itu susah sekali untuk menganalisa keaslian dari Tosanaji dan memang seringkali terjadi bahkan ya seluruh dunia pertemanan persaudaraan itu pecah hanya gara-gara komentar tentang perbedaan pengetahuan atau informasi matur nubut terima kasih